Hai Brai, bertemu lagi dengan saya Dian Brai Hari ini rencananya kita akan pergi ke pengusaha Domba Merino Oke, saksikan video kami, jangan pernah lupakan untuk subscribe dan like video kami Oke Brai, salam satu hati untuk kita semua Sebelum kita lanjut ke video pengusaha Kambing Merino Hari ini kita lanjut kembali membicarakan tentang bagaimana trik untuk bisa menjadi seorang PNS Melalui ujian CPNS Hari ini kita sudah berhubung kembali kepada Abang Dah Tiram Beliau ini baru saja kembali atau pulang dari sekolahnya untuk mengajar anak didiknya Di SD, tepatnya di Kecamatan Egnatas Hari ini kita akan saksikan kembali apa komentar beliau dan bagaimana solusinya beliau bisa menjadi seorang PNS Semalam kita sudah bertanya tentang melawan diri kita sendiri dan juga melawan dan juga butuhnya semangat dan kerja keras untuk bisa menjadi seorang PNS Jadi langsung saja kita akan bertanya kembali apa-apa saja sebenarnya yang nantinya akan diuji dalam ujian CPNS tersebut Oke disini sudah ada Bang Bukti Halo Bang Bukti Halo Jadi sedikit ingin saya tanya untuk kawan-kawan yang hari ini sedang belajar dan ingin berjuang menjadi seorang PNS Jadi Bang Bukti Jadi Bang Bukti apa sih yang diuji dalam PNS itu Bang Ujian CPNS itu Bang Agar supaya bisa hasilnya PNS seperti Abang lah Dia ada tes kompetensi dasar itu ada tiga jenis yang diujikan ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensi yang umum, ada tes keperbadian Nah masing-masing itu memiliki passing grade jadi kita harus bisa mencapai target yang diambang batas Jadi trik yang paling menurut saya yang paling gitu adalah mengerjakan mana yang potensi kita dulu Gimana kita kemampuan kita di situ duluan Tapi mengerjakannya tidak langsung habis, dia pakai trik Kalau misalnya dia diminta dalam TKP itu ada 35 soal Kita gak mesti harus 35 soal itu dulu dihabiskan Kita anggap saja nilainya 126 ya sekarang ya Berarti kalau dia satu soal benar Benar yang paling benar dia lima Artinya kita hanya butuh sekitar 15 15 15 sekali Oke Jadi Sedikit Trik tersebut Untuk menjadi men-es memang harus bekerja keras Dan harus belajar agar supaya kita dapat hasil yang maksimal Jadi Jadi bang Gimana bang Solusinya agar supaya kita itu bisa mengerti tentang ujian yang abang maksud tadi gitu Gimana maksudnya bang Supaya kawan-kawan juga mengerti kan Untuk bisa Mensesuaikan Dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RI bang Sebenarnya ini Dia banyak berlatih Dia banyak memahami soal Soal itu terus dipahami Sampai dia benar-benar mengerti Apa maksud tujuan Misalnya di TKP Di TKP itu Yang diminta itu Bukan Sebenarnya triknya bukan jati Bukan apa yang Yang kita jalani gitu Apa yang kita pahami Tetapi kita Memahami apa yang diinginkan oleh Si Penguji Atau Ujian itu Oke Oke Mungkin ini saja yang kita tanyakan Nanti selanjutnya kita lebih detail Pertanyaan kepada Bang Mufti Sebelumnya terima kasih Bang Mufti Mungkin Bang Mufti ini Masih capek Karena baru pulang dari sekolah Sekarang sudah Jam lima sore Dia berangkat itu dari jam setengah Tujuh pagi Tapi karena di kondisi tadi pagi Kondisinya hujan Dan beliau hari ini Pulang dari sekolah itu Sudah jam lima lebih Hampir setengah enam Jadi Selamat buat Bang Mufti Semoga diberi kesehatan selalu Nah Kedepannya nanti Kita bisa jumpa lagi Untuk menjelaskan Bagaimana sih Kita bisa menjadi seorang PNS Dan kawan-kawan Yang sekarang ini Sedang belajar Menuju Ujian TPNS-nya Semoga berhasil Dan sukses Buat kalian semua Saya doakan Agar supaya Kalian semua Bisa berhasil Dan menjadi seorang PNS Terima kasih Bye Bye Harus Lihat video kami selanjutnya Dan terima kasih Salam satu hati Untuk kita Bisa